Intro Welcome to Historia Biography Silas Papare adalah pelawan nasional yang berperan dalam penyatuan Irian Jaya atau yang sekarang dikenal dengan nama Papua ke dalam wilayah Indonesia Beliau juga merupakan pejuang kemerdekaan yang pernah menjadi intel Belanda dan terlibat dengan sekutu ketika melawan militer Jepang di Papua Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut waktu menarik Silas Papare Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Silas Papare lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember 1918 Silas Papare merupakan seorang pejuang yang berlatar pendidikan sebagai perawat Setelah tamat di Sekolah Rakyat 3, Silas melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Perawat 4 di Serui dan lulus pada tahun 1935 Ia kemudian langsung menerapkan ilmunya dengan bekerja di Rumah Sakit Serui selama 3 tahun Beliau juga kerap mengobati para korban malaria yang kala itu merajalila di kampung halamannya yakni Serui Penguasaan wilayah yang baik menjadi berkat tersendiri untuk Silas karena memudahkannya berkeliling ke seluruh penjuru Serui Menjadi Intel Belanda Tak lama setelah menjalani profesi sebagai perawat pada tahun 1944 Belanda tiba-tiba menawari Silas pekerjaan sebagai Intel Meskipun tidak terlatih secara teknis dari segi militer Ia menguasai medan sehingga berguna bagi Belanda Sepakat akan tawaran itu, Silas akhirnya menjalani profesi ganda yakni sebagai jururawat dan Intel Belanda Pada masa pendudukan Jepang di Rianjaya Silas menggunakan kealiannya sebagai Intel Ia menyusup ke hutan-hutan untuk menghimpun kekuatan dan berhasil mengumpulkan masyarakat dari berbagai daerah Seperti pihak, yapen, waropen, nabire, dan wandamen Namun Sadar tidak bisa mengandalkan kekuatan masyarakat semata Akhirnya, ia mengait sekutu Kerjasama ini untuk pertama kalinya terjalin pada April 1944 Ketika pasukan sekutu dibawa Komando General Douglas MacArthur Berhasil menyerang basis kekuatan Jepang di Jayapura Di sana, Silas melakukan kontak dengan sekutu Dan membantunya sebagai pemberi arahan kepada pesawat tempur yang ingin menyerbu Hingga pada puncaknya, tanggal 10 Agustus sampai 22 September Pasukan sekutu bersama Silas dan rakyat menyerang basis pertahanan Jepang Diwarenai dan Manokwari Penyerangan ini menjadi akhir pendudukan Jepang di Teluk Manokwari Mulai mengenal jiwa nasionalisme Setelah Jepang hengkang, Nika datang untuk mengambil ahli Papua Di bawah pimpinan Van Ekot Nika berupaya membenahi peninggalan tata pemerintahan Jepang di Papua Salah satu kebijakannya ialah membangun kursus Pemong Peraja di Kota Nika Sekarang Kampung Harapan Dan menunjuk Sugoro Atmo Prasojo Sebagai pimpinan kursus pada akhir tahun 1945 Sebelumnya Sugoro Atmo Prasojo adalah seorang nasionalis Yang berkecimpung di Taman Siswa milik Kihajar Dewantara di Yogyakarta Setelah Pamong Peraja yang semula bertujuan untuk mencetak administrator Berubah menjadi tempat persemian ideologi nasionalisme Indonesia Telah para pesertanya seperti Silas Papare, Fanska Siepo, Martin Indei, dan tokoh-tokoh lainnya Terpengaruh oleh semangat nasionalisme Indonesia Lambat laun Sugoro dan para muridnya termasuk Silas Papare Melakukan pertemuan rahasia untuk menyusun pemberontakan Yang disepakati akan diluncurkan pada 25 Desember 1945 Sayangnya pemberontakan ini gagal karena diketahui oleh aparat Konsekuensinya, Sugoro dan murid-muridnya termasuk Silas ditahan Namun penahanan tersebut tidak membuat mereka diam Pemberontakan kedua digalar pada 17 Juli 1946 namun kembali gagal Perjuangan politik Silas Papare Melihat dua kegagalan itu, Silas dan kawan-kawan mengambil jalan politik Dengan mendirikan Komite Indonesia Merdeka pada 16 November 1946 Dan menjadi organisasi politik pertama di Papua Yang bertujuan menyebarluaskan gagasan kemerdekaan Indonesia di Papua Gerakan perlawanan silaf masif Khususnya setelah pertemuan dirinya dengan Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi Perkenalannya dengan Sam Ratulangi Membuatnya semakin yakin bahwa Papua harus bebas Dan bergabung dengan Republik Indonesia Hal tersebut membuat ia akhirnya mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian Atau PKII PKII berperan penting dalam menumbuhkan dan membesarkan Bandi nasionalisme ke Indonesiaan di tanah Papua Di bawah ancaman Belanda, aktivitas PKII dinyatakan ilegal Namun Silas Papare dan kawan-kawannya terus berjuang di bawah tanah Dalam tekanan Belanda yang ketat itu Anggota PKII justru terus bertambah Pada tahun 1949 PKII tercatat memiliki anggota sebanyak 4.000 orang Keberanian Silas Papare Dalam mendirikan PKII membuatnya kembali ditangkap oleh Belanda Dan beliau dipenjarakan di Biak Namun kemudian ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta Delegasi Indonesia di New York Agreement Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian Dalam rangka membantu Pemerintah Republik Indonesia Untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI Pada tahun 1951 Silas Papare membentuk Kompi Irian 17 Di Markas Besar Angkatan Darat Untuk mendukung politik pemerintah di Forum Internasional Dalam usaha untuk pengembalian Irian Barat Ke pangkuan Republik Indonesia Papare juga aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat Atau FNPIB Pada 15 Agustus 1962 Silas Papare diminta Presiden Soekarno Menjadi salah seorang anggota delegasi Indonesia Dalam New York Agreement Tentang Irian Barat Yang mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda Mengenai Irian Barat Puncaknya pada 1 Mei 1963 Irian Barat pun resmi menjadi wilayah Republik Indonesia Sesuai dengan isi persetujuan New York Nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya Silas Papare kemudian diangkat menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Atau MPRS mewakili wilayah Irian Barat Akhir Hayat Silas Papare Pada tahun 1970-an Silas Papare kembali ke tanah kelahirannya diserui Papare meninggal di pulau kelahirannya itu Pada tanggal 7 Maret 1978 Dalam usia 60 tahun Namanya diabadikan menjadi salah satu korvet Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Dengan nomor lambung 386 Selain itu di Pelabuhan Laut Serui Didirikan pula Monumen Silas Papare Sementara di Jayapura Namanya diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi Yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Politik Spisipul Silas Papare Kemudian oleh pemerintah Indonesia Silas Papare dianugerahi gelar pahlawan nasional Pada tanggal 14 September 1993 Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 77 Garing PK Garing Tahun 1993 Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share Serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya